Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku sudah ada handphone OPPO dengan seri A11W handphone ini tidak bisa nyala, ditekan tombol power cuma getar-getar saja oke kita akan cek dulu serinya, kita bisa bongkar casing belakangnya dan kita lepas baterainya, di balik baterainya ada seri dari handphonenya bisa kita lihat ya, untuk serinya atau tipenya adalah OPPO A11W atau OPPO Joy 3 kayaknya ini oke kita akan flashing menggunakan full firmware pada handphone OPPO A11W ini kita menuju tampilan komputer untuk menyiapkan bahannya cukup kita gunakan 2 file saja, yang pertama ada Mediatek Driver kemudian yang kedua ada firmware untuk OPPO A11W nya kita install terlebih dahulu untuk Mediatek Driver nya kita double klik filenya dan kita jalankan MTKV1.0 nya kita double klik, kemudian kita klik next, kita klik install kita tunggu proses installing nya sampai dengan selesai jika muncul notifikasi continue anyway saja kita pilih ya kemudian kalau sudah kita klik finish kita keluarkan winrarn nya selanjutnya untuk firmware nya kita klik kanan, kemudian kita pilih ekstrak disini nanti kita diminta untuk memasukkan password dan ketikkan magelangflasher untuk password nya hurufnya kecil semua, ditulis bersambung tidak ada spasi magelangflasher, kemudian kalau sudah kita bisa klik OK untuk melanjutkan proses ekstrak nya kita tunggu sampai ekstrak nya selesai oke kalau sudah selesai sekarang muncul sebuah folder hasil ekstrak nya kita buka dan kita jalankan file download tool.exe kita double klik aja file ini ini adalah download tool nya untuk Oppo A11W sudah include jadi satu dengan file firmware nya bisa kita lihat ada dua tombol yang tulisannya tanda tanya di bagian bawah kita klik tombol yang sebelah kiri ada tombol dengan tulisan tanda tanya 4 yang sebelah kiri kita klik sampai muncul notifikasi PC check zoom ya kita klik dulu kemudian ada PC memory check zoom kita tunggu sampai 100% kalau sudah selesai sekarang kita kembali ke handphone nya kita akan masuk mode download di handphone nya untuk lanjut ke proses flashing Oppo A11W Mediatek ini oke kita kembali ke tampilan handphone nya dulu kemudian kita siapkan kabel data yang bagus jangan sampai goyang kabel datanya langsung aja kita hubungkan kabel data ke laptop atau ke komputer kemudian sebelum melakukan flashing kita lepas lagi baterai nya kita diamkan sejenak sekitar 5 sampai dengan 10 detik kita pasang lagi sekarang untuk masuk ke download mode atau mode download pada Oppo A11W ini bisa kita tekan volume atas sambil menekan volume atas kita colokkan ke PC menggunakan kabel data untuk handphone nya oke sekarang kita bergabung dengan tampilan laptop kita coba ya sekarang ya kita tekan volume atas kemudian kita colokkan kabel datanya ke handphone ada notifikasi sudah terbaca sebagai Mediatek USB port dan pada kolom di download tool nya ada proses flashing berjalan kita tunggu sampai muncul warna kuning untuk proses flashing nya yang menandakan proses flash firmware nya sedang terprogress sudah muncul ya ada warna kuning pada kolom DL dan sekarang tinggal kita tunggu aja untuk proses flashing nya selesai kira-kira membutuhkan waktu sekitar 15 menit sampai dengan 20 menit tergantung dari spesifikasi PC yang kita gunakan oke kita tunggu dulu proses flashing nya sampai dengan selesai sekedar informasi untuk proses flashing ini jangan sampai goyang handphone nya atau akan matot jadi jika dalam proses flashing nya kita gagal berhenti di tengah jalan bisa jadi matot dan kita akan melakukan Direct IMMC secara hardware metode jadi harap dijaga betul untuk sambungan koneksi antara handphone ke PC nya kemudian yang paling banyak ditanyakan adalah mengenai data di dalam handphone nya ketika handphone mengalami boot loop hanya muncul logo atau bahkan hanya posisi getar aja seperti yang saya alami ini maka data di dalam internal memorinya semuanya hilang sebelum di flash sudah hilang jika dalam kondisi pola data masih ada jadi handphone terkunci pola data di memori internal itu masih ada kemudian kita flash full firmware menggunakan cara ini data di memori internal pun akan tetap hilang jadi memori internal teriset total 0 kembali handphone seperti baru lagi untuk saran saya tentang handphone Oppo A11W ini karena memang sudah nafas tua sudah mesin tua sebaiknya jika mengalami boot loop atau bahkan hanya pola ketika kita flash dan handphonenya menyala lagi jangan banyak menyimpan data di internal memorinya kita bisa sisakan space kosong pada memori internal sekitar 10 sampai dengan 15% untuk berjaga-jaga agar handphone tidak mengalami resiko boot loop lagi saat kita gunakan atau kita bisa menyimpan semua data pada eksternal memori seperti micro SD ataupun kita tidak usah menyimpan data handphone kita gunakan untuk foto SMS dan telepon saja karena percuma koneksinya masih 3G untuk handphone Oppo A11W ini ya jadi sangat terbatas sekali untuk bisa kita gunakan di zaman sekarang ini oke kita masih menunggu proses flashingnya dan untuk durasi flashing di video ini saya percepat agar tidak terlalu banyak makan waktu bagi teman-teman yang baru datang ke channel Magelang Flasher jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini kemudian di samping tombol subscribe itu ada logo lonceng silahkan bisa di klik logo loncengnya untuk menerima notifikasi update tutorial terbaru dari channel Magelang Flasher selamat menikmati kemudian sekarang proses flashingnya sudah selesai pada kolom DL warnanya sudah menjadi hijau dan oke sudah 100% kita akan menyalakan handphonenya kembali ke tampilan handphone sekarang bisa langsung kita lepaskan kabel datanya dan pastikan baterainya tidak habis ya kita bisa bongkar casing belakang dulu kemudian kita lepaskan baterainya kita pasang lagi langsung kita tekan kita tahan dan tekan tombol powernya sampai muncul tampilan logo Oppo seperti ini jika kita tidak yakin dengan kondisi baterainya bisa kita tancapkan lagi kabel datanya untuk menjaga kondisi baterai agar tidak kehabisan jika kita yakin untuk kondisi baterainya masih di atas 50% silahkan bisa letakkan seperti saya ini tidak perlu kita colokkan dengan kabel data dan sekarang kita tunggu proses loadingnya untuk booting pertama kali setelah flashing sampai ke tampilan welcome screen dari color OS nya kita tunggu sampai dengan loadingnya selesai dan ini adalah tampilan welcome screen dari Oppo A11W ada color OS kita ganti bahasanya dulu ke bahasa Indonesia kemudian kita setup kita next untuk lokasi pilih juga Indonesia kemudian untuk connect ke wifi kita lewati dulu ya biar cepat kita next terus sampai handphone masuk ke tampilan menu kemudian sudah selesai untuk setupnya mulai gunakan ponsel handphone sudah normal kembali bisa kita cek dulu IMEI nya dial ke bintang pagar 06 pagar dan bisa kita lihat disitu ada IMEI 1 IMEI 2 masih komplit berarti untuk sinyal normal jika sinyal mengalami error yang bermasalah bukan software nya tetapi hardware nya terima kasih sudah menyimak tutorial flashing Oppo A11W mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di tutorial-tutorial dari magelang flasher selanjutnya tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!